Halo, ini Error Corner. Kita disini akan bahas seputar error yang ditemukan selama kita membuat proyek di Unity. Kali ini errornya adalah cannot add script. Hal ini biasa terjadi ketika kita akan memasukkan file script ke sebuah game objek, dan akan muncul peringatan seperti ini. Kalau kita baca peringatannya, disini dikatakan kita harus memastikan bahwa tidak ada error saat kode dikompel dan nama file dengan nama public class harus sama persis. Nah, disini biasanya kita malukan kesalahannya. Biasanya kita yang pemula, saat membuat script baru, itu tidak langsung atau terlupa mengubah nama file scriptnya pada saat file script baru dibuat, dan baru setelahnya mengganti nama filenya. Padahal, ini adalah kesalahan yang fatal, karena akan terjadi perbedaan antara nama file script dengan nama public classnya. Atau, pada saat kita membuat file script baru, kita memberi spasi pada nama scriptnya. Hal ini juga akan membuat perbedaan antara nama file script dengan nama public class, di mana nama file terdapat spasi sedangkan nama public class tidak memiliki spasi. Ya, walaupun kesalahan ini tidak terdeteksi oleh konsol, tetapi tetap saja script dengan kesalahan seperti ini tidak bisa dipakai di Unity. Jadi, solusinya adalah kita harus menyamakan antara nama file dengan nama public classnya. Kita bisa memilih mau mengubah nama file sesuai nama public class, atau mengubah nama public class sesuai dengan nama file. Namun, khusus untuk kesalahan karena kita memberi spasi pada nama file, kita harus mengubah nama filenya sesuai nama public classnya. Pada video ini, saya ingin nama public classnya sama dengan nama file. Jadi, setelah kita buka file scriptnya, kita ganti nama public class sesuai dan persis dengan nama filenya. Huruf besar atau huruf kecilnya harus benar-benar sama. Hal ini berlaku karena kode C-SARP itu menerapkan cache sensitif. Oke, setelah itu kita save, dan sekarang kita bisa memasukkan file script ke game object. Jadi, saran saya, ketika pertama kali membuat file script baru, segera ubah nama scriptnya sesuai dengan keinginan kita. Dan jangan sampai ada spasi atau wait space pada saat membuat nama file script baru. Sobat bisa menggunakan teknik camelCast untuk memisahkan antarkata yang ada pada nama file. Oke, cukup sekian pada video kali ini. Semangat dalam memperbaiki errornya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!